Hai, ini adalah video ke-1 dari rangkaian 5 video pembahasan lengkap 50 soal TOEFL Reading. Pada video ini kamu akan berlatih menjawab nomor 1 sampai nomor 11. 1 soal dikerjakan dalam 1 menit. Let's start! Terima kasih. Terima kasih. Di baris pertama, kata folklore itu berdekatan dengan kata The Old West. Dalam soal TOEFL, apabila kita menemukan kata yang memiliki huruf pertama dalam bentuk kapital seperti O dan W di sini, ini menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kata Old sendiri itu menunjukkan hal yang terjadi di masa lampau. Setelah itu, ketika kita melihat pilihan jawabannya, kita akan melihat pilihan jawaban seperti traditional stories, western stories, children stories, dan cowboy stories. Di sini, dari kesimpulan yang kita ambil tadi, Old West menjelaskan folklore menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Kata yang paling dekat dengan masa lampau adalah kata traditional. Oleh karena itu, jawabannya adalah traditional stories. Let's go to number 2. Terima kasih. Nomor 2, kata kuncinya adalah indicates. Apabila kita menemukan kata-kata seperti indicates, stated atau state, mentioned, true, dan kata-kata kunci lainnya bahwa ini adalah soal dengan tipe stated detail questions. Stated detail questions ini penjelasannya ada di salah satu video saya. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menemukan subjek apa atau kata apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, di sini kita perlu melihat pilihan jawabannya. Di pilihan jawabannya, kita bisa menemukan bahwa kata any itu ada di seluruh pilihan jawaban. Merupakan petunjuk bahwa kita harus menemukan kata any di teks. Any pada teks itu bisa kita temukan di baris pertama. Any awkward. Karena cara menjawab soal ini adalah dengan melihat dan membaca kalimat sebelum dan setelah. Kita akan bisa menemukan bahwa, terutama di kalimat setelahnya, kata-kata born Phoebe and Moses, any learned to shoot at a very young age. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa ada kata any lalu juga didampingi dengan kata and Moses. And Moses ini berhubungan dengan kata born, yaitu lahir. Nah, bisa kita simpulkan bahwa and Moses atau Phoebe and Moses adalah nama yang diberikan ketika lahir atau nama asli dari any itu sendiri. Nah, coba kita temukan pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa and Moses sebenarnya adalah nama asli dari any. Atau any sebagai nama panggung tidak menggunakan nama aslinya. Hal ini bisa kita temukan di pilihan jawaban D. Any did not use her given name. Given name adalah nama yang diberikan atau nama yang diterima atau diberikan ketika any lahir. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number three. Terima kasih. Nomor tiga, ini adalah jenis soal yang sama seperti nomor dua. Hal ini bisa kita lihat dari kata indicates. Ini adalah stated detail questions. Frasa yang ditanyakan atau kalimat yang ditanyakan di soal adalah Any learn to hunt atau any belajar untuk memburu. Kita perlu menemukan persamaan kata atau kalimat yang memiliki makna yang sama dengan any learn to hunt. Any learn to hunt bisa kita temukan di baris kedua. Kita bisa menemukan kalimat any learn to shoot atau any belajar untuk menembak. Seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, jawaban untuk stated detail questions itu ditemukan di kalimat sebelum dan setelah kata atau frasa yang ditanyakan di soal. Nah, seringkali jawaban yang muncul sebenarnya ada di kalimat setelah. Nah, di sini di kalimat setelahnya kita bisa menemukan kalimat Any learn to shoot at a very young age out of necessity. Jadi, any belajar untuk menembak pada usia yang sangat muda karena necessity itu artinya kebutuhan. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa memang any butuh atau perlu untuk belajar menembak karena keharusannya untuk bisa memberikan atau memberikan makan kepada keluarganya dan untuk membuat atau menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi, necessity ini berhubungan dengan konteks untuk memberikan makan untuk keluarganya dan untuk menghasilkan uang. Apabila kita melihat pilihan jawabannya for pleasure, untuk kesenangan, in order to survive, untuk bertahap hidup as a part of competition, sebagai bagian dari kompetisi because it was normal activity for someone her age karena hal tersebut adalah kegiatan yang normal untuk seorang di usianya hal yang paling dekat dengan kesimpulan yang tadi kita ambil adalah B, in order to survive, untuk bertahan hidup. Let's go to number four. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah soal kosa kata. Kosa kata yang ditanyakan adalah markmanship yang terletak di baris keempat. Untuk menjawab soal kosa kata, metodenya sama seperti cara menjawab soal yang tadi kita bahas, yaitu dengan membaca kalimat sekelilingnya sebelum dan setelah, terutama di kalimat setelahnya. Kita bisa melihat bahwa markmanship ini terletak di baris keempat. Lalu, cara pertama, kita coba baca dulu kalimat setelahnya. Pada kalimat setelahnya, kita bisa menemukan and began taking a part in shooting competition. Jadi di sini, kita bisa menemukan frasa atau phrase shooting competition. Nah, dapat disebutkan bahwa markmanship ini berhubungan dengan shooting. Nah, kalau kita melihat pilihan jawabannya, di sini kita bisa menemukan adanya kata competitiveness, atau semangat untuk berkompetisi, ability to earn money, kemampuan untuk memperoleh uang, ability with a gun, kemampuan dengan senjata, attitude about work, perilaku kerja. Yang paling dekat dengan shooting competition, itu hanyalah ability with a gun. Let's go to number five. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk nomor lima ini yang ditanyakan, How was the young Annie different from other girls her age? Apa yang membuat Annie berbeda dengan gadis-gadis lainnya, seusianya? Oleh karena itu, kita perlu menemukan kata Annie, yang Annie, lalu kata different, lalu kata other girls her age. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kata Annie memang muncul di beberapa baris. Namun, kata different itu hanya muncul di salah satu baris, yaitu di baris lima. Kita bisa temukan di sini, sinonim dari different adalah unusual, lalu setelahnya kita menemukan a young girl. Nah, dapat disemukan bahwa kalimat ini adalah kalimat di mana kita bisa melihat dan menemukan jawabannya. Unusual for a young girl, lalu kita lihat dan baca penjelasan setelahnya. Unusualnya atau tidak, atau berbedanya kenapa? Berbedanya karena, not only to take part in such competition, but to win over older, more experienced male competitors. Jadi, berbeda untuk anak perempuan, tidak hanya untuk berpartisipasi di kompetisi menembak tersebut, tapi juga menang akan kompetitor yang lebih berpengalaman dan lebih tua. Nah, yang paling dekat dengan makna tersebut, kalau kita lihat pilihan jawabannya, she used a boy's name, dia menggunakan nama laki-laki, she worked in a local hotel, dia bekerja di hotel lokal, she married at a much younger age, dan was considered normal, dia menikah pada usia yang jauh lebih muda, dan D, dia menangkan kompetisi menembak. Karena itu jawabannya adalah D. D. Terima kasih. Nomor enam ini adalah soal stated detail questions, kata kuncinya adalah according to. Oleh karena itu, jawabannya adalah kalimat sekeliling kata atau frasa yang ditanyakan di soal. Kata atau frasa atau kalimat yang ditanyakan di soal adalah, what did any do? Apa yang any lakukan? Satu tahun? Prior itu adalah sebelum. Sebelum pernikahannya. Oleh karena itu, kita perlu menemukan kata-kata seperti any, lalu kata-kata atau sinonim yang berhubungan dengan marriage. Di sini kita bisa menemukan kata marriage atau verb married di sini. Lalu di kalimat sebelumnya ada kata she. She di sini mengacu pada Annie Oakley. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kalimat she and Butler were married a year later. Dia dan Butler menikah setahun setelahnya. Oleh karena itu, apa sih yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya, kita bisa temukan itu di kalimat sebelum kalimat yang tadi kita bahas. Ada percintaan, she defeated Frank Butler, a professional marksmanship in the competition. Jadi yang terjadi satu tahun sebelumnya itu adalah, Annie ini mengalahkan si Butler. Lalu, setelah dia mengalahkan Butler tersebut, satu tahun kemudian, dia menikah dengan Frank Butler. Nah, dengan melihat makna kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Dia mengalahkan calon suaminya dalam kompetensi menembak. Inilah yang terjadi satu tahun sebelum pernikahannya. Let's go to number seven. Terima kasih. Terima kasih. Nomor tujuh adalah soal pronoun atau kata ganti. Di sini, kata ganti yang ditanyakan adalah day. Untuk menemukan soal pronoun atau jawaban dari soal pronoun adalah dengan melihat dan membaca kalimat sebelum pronoun tersebut, karena jawabannya biasanya terletak pada subject atau objek kalimat sebelum pronoun. Di baris delapan, kita menemukan kata day. Nah, coba kita baca kalimat sebelumnya, mana subject dari kalimat ini. Subject kalimat ini adalah she and Butler. She adalah Annie, dan Butler adalah Frank Butler. Oleh karena itu, jawabannya adalah Annie and Frank. Oke. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk menemukan makna soal kosa kata, kita perlu membaca kalimat sekelilingnya atau kalimat sebelum dan sesudah. Konteks demonstrated di sini mengacu pada ek atau pertunjukan. Eknya tersebut adalah ini yang menembak cerutu atau rokok dari mulut suaminya. Dan kalau kita lihat kalimat setelahnya, hal ini untuk menunjukkan keyakinannya pada kemampuan menembak istrinya. Jadi demonstrated di sini memang konteksnya adalah menunjukkan atau menemonstrasikan. Kata yang maknanya sama dengan mendemonstrasikan adalah kata showed. Terima kasih. Terima kasih. Untuk nomor 9 ini, ini adalah stated detail question dari kata kunci sejas. Yang ditanyakan adalah, Annie took a shot at crown Prince Wilhelm because... Jadi apakah alasan Annie menembak mahkota dari pangeran Wilhelm? Nah, karena itu kita perlu menemukan kata-kata Prince Wilhelm dan juga crown, lalu kata-kata seperti shot dan Annie. Crown Prince Wilhelm itu bisa ditemukan di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Lalu kalau kita membaca kalimat sebelumnya, ada pernyataan, She even shot a cigarette out of mouth of Crown Prince Wilhelm. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang kejadian di mana Annie menembak mahkota dari pangeran Wilhelm. Di sini, di kalimat ini belum dijelaskan alasannya kenapa. Oleh karena itu, seperti biasa, kita perlu membaca kalimat sekelilingnya. Di kalimat sebelumnya ada pernyataan, Annie also accepted volunteers. Jadi, Annie itu mengundang sukarelawan dari penonton untuk berpartisipasi dalam pertunjukannya. Nah, dari kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa Prince Wilhelm itu berpartisipasi atau menjadi sukarelawan dari penonton dalam pertunjukannya. Dan pertunjukannya tersebut adalah menembak cerutu atau rokok dari mulut. Pangeran Wilhelm. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, Wilhelm wanted her to do it. Wilhelm menginginkan Annie untuk melakukannya. Ini adalah jawaban yang benar. Karena Wilhelm sendiri itu menjadi volunteer atau sukarelawan. Karena dia menjadi sukarelawan, maka memang dia menginginkan Annie untuk menembak cerutu dari mulutnya karena dia berpartisipasi secara sukarela dalam pertunjukannya. Let's go to number 10. Oke. Terima kasih. Nomor 10 ini adalah soal tentang lines. Kita perlu membaca dulu kata, frasa, atau kalimat yang ditanyakan di soal. Lalu coba kita temukan di baris keberapa kata, frasa, atau kalimat tersebut ada. Di sini yang ditanyakan adalah One of the tricks in Annie's egg. Jadi kita menemukan trick, kata trick, atau kata egg, atau Annie's egg. Egg sendiri kita bisa temukan ada di baris 10. Oleh karena itu, bisa disemukan bahwa jawabannya salah satunya ada di baris 10. Dan trick Annie tersebut dijelaskan dari baris 10 sampai dengan baris 11. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Terima kasih. Nomor 11 ini adalah soal tentang information of the passage. Jadi kita harus bisa menyimpulkan teks ini, mendeskripsikan atau menjelaskan isinya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk suatu deretan kejadian yang diikuti dengan suatu efek? Apakah informasinya disajikan secara general ke spesifik? Apakah secara kronologis? Atau dalam special order? Nah, kalau kita membaca kalimat yang ada pada teks ini, sebenarnya ini adalah teks yang menjelaskan suatu cerita yang berurutan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, suatu hal yang berurutan itu dianggap sebagai suatu hal atau cerita yang kronologis. Oleh karena itu, jawabannya adalah C is in chronological order. Klik video ini untuk melanjutkan berlatih menjawab soal nomor 12 sampai dengan nomor 20. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.